Intro Pihak sekolah dan orang tua siswa dikejutkan dengan terpasangnya pagar berduri di halaman SMP Negeri 1 Rantau Selatan, Jalan Majapahit, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara Kawat berduri yang terpasang di halaman sekolah sangat membahayakan para siswa yang sedang melaksanakan aktivitas di halaman tersebut dan sudah ada siswa yang menjadi korban Permasalahan sengketa tanah ini sudah terjadi selama satu bulan Melihat kawat yang terpasang itu membahayakan anak-anak, ketua komite sekolah beserta orang tua murid secara bersama-sama membongkar pagar kawat tersebut walaupun dengan kondisi hujan Salah satu orang tua siswa Maruni Purba berharap agar permasalahan ini segera diselesaikan dengan kekeluargaan Jangan sampai dengan dipasangnya pagar kawat tersebut anak-anak menjadi korban Yang saya gak sayang tanggikan, yang namanya pendidikan itu jangan main-main ya Pak Saya mohon, jangan banget, selesaikanlah ini dengan sebaik-baiknya Anak saya masih ada di sini, anak kembalakan saya juga ada di sini, saudara-saudara saya Dan murid-murid saya ada di sini, saya guru SDN 2001 atau utara, nama saya Maruni Purba Yang mana Bapak-Bapak yang terkait pemerintahan dan Bapak Presiden Republik Indonesia Saya mohon, jangan sangat, selesaikanlah ini dengan sebaik-baiknya Jangan sampai seperti ini terjadi Pak Ini sekolah berdiri tahun 1954 Dan sampai beberapa hari yang lewat, persoalan ini tidak ada timbul permasalahan Yang kedua, saya sebagai ketua komite sudah 12 tahun di sini dan tidak pernah mendengar persoalan sengketa tanah ini Belakangan ini, lebih kurang satu bulan yang lewat adalah seseorang mengaku bahwasannya tanahnya digarap oleh, diambil oleh pihak sekolah Luas 6 meter kali 40 Jadi oleh karena itu, pihak masyarakat memasang, apa namanya, patok berkawat duri Sehingga anak didik ada yang kecelakaan Dari Medan Sumatera Utara, tim Liputan melaporkan Dari Medan Sumatera Utara, tim Liputan melaporkan